Seorang ibu minta disuntik matis setelah membunuh 5 anaknya. Permintaan itu dilakukan setelah 16 tahun pembunuhan dilakukan. Dilansir dari Socheno Morning Post pada Sabtu 4 Maret, wanita tersebut bernama Genevieve Lermit. Dirinya membunuh anaknya yang masih berusia 3 hingga 14 tahun saat suaminya pergi pada Februari 2007. Perempuan tersebut mencoba bunuh diri namun upaya tersebut gagal. Lermit dijatuhi penjara seumur hidup pada 2008 sebelum dipindahkan ke rumah sakit jiwa pada 2019. Pengacara Nicholas Johan mengatakan bahwa kliennya sudah meninggal melalui euthanasia. Diketahui Belgia mengizinkan orang untuk euthanasia atau tindak menghilangkan penderitaan dengan mengakhiri hidup. Psikolog Emil Marroit mengatakan kepada saluran RTL TVI bahwa sang ibu melakukan euthanasia sebagai bentuk penghormatan kepada anak-anaknya.